Intro Inilah tempat wisata kumkum yang berada di kejamatan Pahandut, seberang kota Palangkaraya, Kalimantan Tegak. Saat libur pasca yang bertepatan dengan libur akhir pekan, tempat ini menjadi destinasi wisata bagi masyarakat yang ingin menikmati wisata alam terbuka bersama keluarga. Di lokasi ini pengunjung atau wisatawan juga bisa langsung menikmati indahnya pepohonan yang masih hijau, sungai Kahayan yang sedang pasang, serta beberapa jenis satwa peliharaan seperti buaya, kera, dan rakun. Selain menikmati wisata alam terbuka, para pengunjung juga bisa bersantai di pondok-pondok yang telah disediakan pengelola wisata sambil menikmati keindahan alam. Untuk bisa masuk ke lokasi wisata kumkum, pengunjung hanya membayar tiket masuk Rp. 5.000 per orang dan mematuhi perotok kesehatan seperti cek sui tubuh, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Indahnya pemandangan alam terbuka dan satwa di tempat wisata ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, terutama bagi mereka yang baru pertama kali datang ingin menikmati udara sejuk di tengah pantai 3P19. Ya karena banyak wisata, ada banyak binatangnya, wisataan warga satwanya, terus juga kuliner, sekalian kuliner. Di sampingnya itu juga bisa melihat sungai di sini ya? Ya. Penyak pandemi, kita ingin mencari suasana yang istilahnya sejuk. Kalau di sini gimana suasananya? Ya, cukup menarik, kita di sini bisa melihat bermacam-macam ekosistem, terutama kan ini ada buaya, ada kerak, dan yang lain-lain. Bagi wisatawan yang hendak menikmati kuliner khas daerah, di lokasi wisata kumkum ini juga menyediakan menu masakan seperti ikan bakar air lawar dan sayur khas Kalimantan Tegah yang membangkitkan selera. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan saluran okei.